sekarang kita salin gambar ini menggunakan kertas tracing atau kertas kalkir ingat yang akan kita salin hanya bagian outline saja arsiran pada gambar apel ini tidak perlu disertakan karena nanti akan kita warnai dengan cat air untuk menghemat waktu video akan kita percepat sesudah jadi kita balik kertas kalkirnya lalu kita arsir bagian outline-nya dengan pengarsiran ini kita akan membuat efek karbon di belakang gambar sehingga saat kita nanti meletakannya di atas kertas cat air jejak dari outline jejak dari outline itu akan pindah ke kertas cat air supaya saat disalin ke kertas cat air tidak mengotori kertas kita bisa mengurangi jejak pensil pada arsiran dengan tisu selanjutnya selanjutnya kita ambil kertas cat airnya lalu letakkan kertas kalkir di atas kertas cat air ingat bagian yang menyentuh kertas cat air adalah bagian yang sudah kita arsir tadi supaya dia menjadi memiliki efek karbon karena kertas kalkir dan kertas cat air ukurannya tidak sama kita bisa mengatur tata letaknya sehingga pas lakukan penyalinan ulang outline persis seperti gambar termasuk guideline yang ada pada bagian kelopak buah kita gunakan pensil mekanik supaya ketebalan dari garisnya itu stabil alternatif lain kita bisa gunakan pensil biasa dengan nomor 2H atau H hal itu karena pensil H 2H dan di atasnya memiliki karakter yang keras sehingga garisnya stabil saat kita melakukan penyalinan nah sekarang outline sudah pindah ke kertas cat air selanjutnya kita akan kurangi kadar pensil pada outline ini dengan menggunakan penghapus sehingga saat pewarnaan nanti jak pensil ini terlihat samar dan akan tertutup dengan baik oleh cat air oke tahap ini selesai kita akan masuk pada video berikutnya selamat menikmati